Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore kawan-kawan semua Semoga selalu dalam lindungan Allah Dan limpahan rezeki selalu Oke kawan-kawan Pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan sebuah tutorial Bagaimana kita mengatasi Upload re-encoder Pada kain master Yang pertama biasanya Yang kita alami adalah seperti ini Kita buat baru Kemudian rasionya 16 bagi 9 berikutnya Oke langsung kita Masukkan video Dan Akan keluar seperti ini Sehingga ini nanti Adalah Kita juga akan menunggu Kalau kita klik-klik Di sini ada keterangannya Bahwa ini terjadi Karena resolusi video ini Lebih tinggi dari resolusi maksimum Yang didukung pada perangkat ini Nah jadi Artinya resolusinya lebih tinggi Seperti itu Tapi kawan-kawan Tidak usah panik Ini adalah cara simple Untuk menyelesaikan masalah ini Kita klik saja Kita klik saja Batalkan Kemudian kita Kembali ke Kain master pada Halaman awal seperti ini Kemudian kita klik di sini Adalah pengaturan Setelah kita klik pengaturan Kemudian di sini Informasi kemampuan perangkat Ini silakan Titik 3 di pojok Ini silakan dilakukan Atau jalankan analisis sekarang Dan Klik jalankan analisis sekarang Sampai selesai Seperti itu Kemudian Setelah ini selesai Kita kembali Oke Tahap selanjutnya adalah Kita scroll ke bawah Di sini ada yang namanya Pengaturan canggih dan eksperimental Ini kita klik Nah ini Jadi pengaturannya ada di sini Ketiga-tiganya Ini bisa kita aktifkan Yang kita aktifkan adalah Ijinkan penyimpanan hingga 60 fps Aktifkan penambahan clip video hingga 240 fps Dan paling bawah ini juga kita aktifkan Itu ya Mode lapisan video tak terbatas Inilah Yang membuat Can Master Ada keterangan re-encode Sekarang kita coba Kita kembali Kita kembali Kemudian buat baru Berikutnya Sekarang kita coba Masukkan video Dan ini hasilnya Jadi re-encode nya sudah Tidak ada Oke Demikian Semoga bermanfaat Dan bisa menjadi Solusi untuk kawan-kawan Yang mengalami masalah re-encode Kurang lebihnya Mohon maaf Jangan lupa Share like dan komen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya